Satu kunci agar berhasil untuk jualan online adalah tidak hanya mengubah mereka menjadi calon prospek atau mendatangkan calon prospek yang banyak Tapi bagaimana kamu mengubah calon prospek menjadi pembeli ataupun pelanggan Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara mengubah calon prospek menjadi pembeli Itulah yang kita bahas di video kali ini Hai kembali lagi bersama saya Syaw Andres dari socialmediamarketer.id Tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial Jadi seperti topik yang sudah saya singgung di awal adalah Gimana sih caranya kita belajar mengubah calon prospek atau menjadi pembeli Itu yang dinamakan teknik closing Dan teknik closing kali ini sebenarnya nggak hanya dipakai untuk di WA aja sih Sebenarnya ini bisa dipakai untuk global Tapi katakanlah let's say kita disini ngomong untuk dipakai di WA ya Dan entah bapak-bapak si laki langsung aja masuk ke layar laptop saya Jadi tiga teknik closing untuk jualan di WA Ataupun sebenarnya jualan dimanapun Yang sudah sering saya praktekkan juga dan sudah dipakai banyak orang Kamu bisa pakai ya Jadi tiga teknik closingnya adalah yang pertama Tanyakan masalah mereka Sudah pasti ya Jadi saat mereka nggak beli itu Kenapa kamu harus menanyakannya Yang kedua jurus double binding Apa itu double binding? Akan kita bahas nanti Terus yang ketiga adalah lakukan follow up secara rutin Jadi kita masuk langsung aja ke pertama Tanyakan masalah mereka Misalkan seperti ini Kalau dia tanya gitu kan Sudah di kasusnya seperti ini Mas rotinya berapaan? Nah Kalau terus Misalkan kalau A ini adalah calon prospek gitu kan ya Katakanlah B ini adalah ini ya apa Penjual gitu kan Nah kalau misalkan dia tanya Mas rotinya berapaan? Kita jawab nih Halo ke harganya start dari 20 ribu per piece misalkan Nah kalau misalkan dia jawab nih Saya pikir-pikir dulu Nah itu kan biasanya banyak banget gitu kan ya Apa ya Alibi mungkin ya Alibi calon prospek seperti itu Saya pikir-pikir dulu lah Saya tanyakan Sorry Saya tanyakan keluarga lah Saya tanya Saya Nanti saya kabari lah Dan lain-lain gitu kan Nah Coba kamu ganti Daripada Alih-alih Kamu bilang bahwa Oke siap Kita tunggu gabarnya gitu kan Coba kamu tanya Kalau boleh tahu Yang dipertimbangkan mereka itu apa Nah Kalau misalkan konteksnya mereka jawab Harganya cukup mahal juga ya kak Nah coba Ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan Contohnya seperti ini Baik kak Nggak apa-apa Kalau mau kita ada ukuran yang lebih kecil kak Harganya mulai dari 7.500 Nah Lalu mereka berjawab kan Oh iya Boleh lihat katalognya Jadi Ada berbagai macam strategi terkait Apapun kendala Masalah mereka Contohnya Kalau kendalanya adalah di uang Kamu bisa memberikan Berbagai macam solusi Seperti Mungkin Ini memang kembali ke bisnis kamu masing-masing Tapi Katakanlah disini Kamu bisa memberikan sistem arisan Mungkin atau cicilan gitu kan Yang mana saya lihat Banyak ibu-ibu pun melakukan hal tersebut ya Terus yang kedua Kamu juga bisa memberikan downsell Jadi downsell itu Kamu memberikan produk Yang lebih murah Daripada produk yang sebelumnya Misalkan kamu jual roti tadi kan 20 ribu kan Terus kamu memberikan Yang lebih murah nih Katakanlah harganya 7.500 Itu yang namanya downsell ya Ataupun Kamu bisa berikan lead magnet terlebih dahulu Jadi Tarakan lead magnet Mungkin akan kita bahas di video-video yang lainnya Lebih dalam Tapi singkatnya adalah Kamu memberikan sesuatu yang gratisan Tapi itu bisa menjadi berharga buat mereka Contohnya Seperti Kalau Makanan gitu ya Kamu bisa memberikan voucher Diskon mungkin Atau ada yang namanya tester Dan lain sebagainya Kalau edukasi itu Biasanya entah itu Webinar gratis E-book Lalu template desain Dan lain sebagainya Jadi Ini adalah berbagai Cara gitu kan Yang bisa kamu lakukan Singkatnya sih Sebenarnya Pertanyaan mereka Kendala mereka Itu adalah jawaban mereka Jadi Pastikan kamu tahu dulu Kendala mereka gak beli Itu apa Terus yang kedua Jurus double binding Jadi buat kamu yang belum Pernah dengar teknik ini Teknik dua pilihan ini Ataupun kamu yang sudah dengar Jadi singkatnya double binding adalah teknik Yang kamu Yang mana Kamu memberikan dua pilihan Tapi apapun yang mereka pilih Mereka itu sebenarnya tetap beli Dan mereka itu tetap Searah dengan tujuan kamu Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Ini contoh double binding ya Kalau misalkan mereka tanya gitu kan Mereka sudah tanya-tanya nih Misalkan Mangkok katakanlah ya Terus Kamu tanya Rencananya mau beli satu lesin Atau satu dusulu kak Jadi lihat ya Selalu ada dua pilihan gitu kan Mau yang warna Misalkan mau yang warna orange Atau warna biru Selalu dua pilihan ya Contoh lagi Kira-kira mau transfer Siang atau sore ini kak Jadi selalu dua pilihan Siang atau sore Kalau misalkan mereka jawab Oke sore Kamu tanya lagi Sorenya jam berapa? Misalkan jam 3 atau jam 5 Terus dikerucutin terus Sampai Menemukan angka yang pasti gitu kan Tapi tetap Diberikan dua pilihan ya Contohnya lagi yang ketiga Bajunya mau dikirim Menggunakan ekspedisi A atau B Jadi selalu ada dua pilihan Hindarilah pertanyaan seperti ini Rencananya mau beli berapa? Itu kan nggak jelas ya Berapa? Ya jangan-jangan Mau beli berapa? Yaudah nggak jadi dulu gitu ya Atau seperti ini Kira-kira mau transfer kapan? Jawabannya Kapan-kapan Biasanya seperti itu ya Terus yang ketiga Bajunya mau dikirim pakai apa? Gitu kan Nah ini kan Ambigo gitu kan Dan orang itu pada dasarnya Males mikir teman-teman ya Jadi kamu bisa memberikan pilihan Yang sekiranya Ya mereka tinggal pilih gitu kan Tapi ya Mau mereka transfer Misalkan katakanlah siang atau sore Kan tetap transfer gitu kan Jadi nggak masalah ya Jadi dua pilihan ini Juga Penting banget Dan bisa meningkatkan conversion rate Conversion rate kamu ya Jadi dengan kamu memberikan dua pilihan Itu kamu bisa lebih mengarahkan mereka Dan itu lebih persuasif ya Terus yang ketiga Jangan pastikan teman-teman disini Lakukan follow up ya Jadi follow up itu apa? Follow up adalah tindak lanjut ya Karena jarang sekali Orang itu langsung percaya dengan kita Dan memutuskan untuk beli langsung Ketika pertama kali bertemu Biasanya orang itu kan Katakanlah nih Misalkan kamu yang beli HP Itu kan kamu nggak mungkin langsung beli HP kan Ada yang namanya Proses tanya-tanya teman gitu kan Kamu pakai HP ini Gimana? Apa? Responmu gimana? Feedbackmu gimana? Ada yang namanya Cek ini Misalkan cek Review di Youtube misalkan Terus cek artikel di Google Jadi ada banyak proses Sebelum orang itu beli sesuatu Nah itulah Disanalah Kamu harus masuk Dan itulah yang dinamakan follow up Dan kenapa follow up ini sangat penting? Karena menurut small business sendiri 2% penjualan itu terjadi pada kontak pertama Jadi saat Orang nih baru lihat tegangan kamu gitu kan Terus kamu berharap mereka beli Itu sebenarnya sangat-sangat kecil banget teman-teman Makanya kamu harus lakukan follow up secara rutin gitu kan Dan idealnya 80% penjualan itu terjadi patah kontak 5-12 kali gitu kan Jadi ya kita harus follow up sering Dan sering muncul di depan mereka gitu kan Agar mereka itu teringat dengan kita terus Dan berikut juga ada beberapa contoh follow up Contohnya seperti ini Jadi selalu perhatikan ya teman-teman Selalu gunakan 2 pilihan ya Contohnya Siang Pak Siaw Untuk pesanan skincare yang kemarin Kira-kira mau transfer siang atau sore kak? Ini contoh yang pertama ya Terus yang kedua Halo Pak Yunus Untuk topi yang kakak tanyakan kemarin Kebetulan stoknya sisa 10 piece aja nih Mau saya simpankan 1 atau 2 piece dulu kak? Supaya kakak tidak kehabisan Nah Atau follow up yang kedua Kamu itu bisa memberikan scarcity Scarcity atau kelangkaan Contohnya seperti ini Jadi entah itu harganya besok naik Stoknya habis Lalu ada promo terbatas waktu Itu juga bisa Namun pastikan scarcity-nya jangan bohong ya Jadi kalau misalkan Kamu bilang harganya besok naik Ya harganya dinaikin Jangan bohong gitu ya Nah Terus Untuk memulakan follow up ini Ada berbagai syarat teman-teman Yang pertama Jelas Selalu gunakan 2 pilihan Jadi selalu berikan 2 pilihan Yang kedua Ingatkan pesanan mereka Atau pesan mereka sebelumnya Jadi saat kamu ingin follow up mereka Kadang orang itu kan lupa kan Ini yang mana ya Orang yang mana ya Jadi selalu kamu tanyakan Misalkan Kalau dia sudah Memberikan data di formnya Misalkan Katakanlah Isi form untuk Akses kelas Di social media marketer ID Nah coba kamu tanya Halo Kak Namanya siapa Kamu sebutkan Katakanlah Kak Andreas gitu ya Terkait Apa Saya lihat Kakak kemarin sudah Isi data di social media marketer ID Tapi belum melakukan pembayaran Kira-kira Ada yang bisa saya bantu Contohnya bisa seperti itu Jadi selalu ingatkan Pesanan mereka Atau pesan mereka sebelumnya Terus yang ketiga adalah Jangan lebih dari 2 kali 24 jam Karena mayoritas orang akan lupa Jika terlalu lama Jadi pastikan Kalau misalkan mereka Tanya-tanya itu Senen ya Selasa atau rapuh Kamu harus sudah follow up Terus yang keempat adalah Jangan terlalu memaksa Dan membuat prospek kita Tidak nyaman Jadi saat mereka bilang Enggak gitu kan Dengan penawaran kita Yaudah gitu kan Jangan terlalu memaksa Bangun hubungan aja Toh Gak beli sekarang Kan belum tentu Gak beli selamanya Jadi ya Nothing to lose Dan itu aja sih Terkait Gimana sih Cara meningkatkan Closing rate Atau teknik closing Yang bisa langsung Kamu aplikasikan Dan pastikan Kamu juga subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kamu gak ketinggalan Ketinggalan informasi Seputar Gimana sih Cara melakukan pemasaran Atau gimana caranya Jualan di social media Sampai jumpa Di video-video berikutnya